Intro Halo good people selamat sore it's good to be back Saya Deva Maendra dan saya Gisa Putri Dan seperti biasa entertainment news kembali hadir untuk menemani sore anda Dan yang pastinya kami akan memberikan berbagai informasi penting dan fakta menarik Seputar dunia showbiz yang pastinya berdasarkan faktanya no gossip Dan sebelumnya kita masuk ke berita yang pertama ya Deva Hari ini merupakan hari yang sangat spesial untuk umat Buddha di seluruh dunia tentunya Karena 2 Juni ini merupakan Hari Waisak Sekali lagi selamat berdayakan Hari Waisak ya Oke kita langsung ke informasi pertama Gisda Meski banyak menuai kontroversi dengan film-filmnya yang bertema Toko Nasional Indonesia Namun tidak membuat seorang Hanung Bramantio kapok dalam membuat film bergenre serupa Oke dan kini Hanung Bramantio sedang bersiap untuk memproduksi film biografi terbarunya Yaitu Kartini Beberapa tahun belakangan ini salah satu sutradara ternama Tanah Air Hanung Bramantio sepertinya sedang ketagihan memproduksi film biografi para Toko Nasional Setelah sukses dengan film Soekarno, Habibi, dan Ainun Serta kehidupan Kiai Haji Ahmad Dalan Melalui film Sang Pencerah Hanung kini sedang bersiap memproduksi film biografi terbarunya Yaitu Kartini Yang rencananya akan dibintangi oleh Dian Sastro Bahwa Kartini sangat komersial Kenapa sangat komersial? Karena setiap tahun ada acaranya Dan semua orang udah tau Shootingnya insya Allah Desember Kita masih riset, kita masih nyari lokasi Karena lokasi kita utama itu di rumah sebenarnya Rumah mungkin gampang karena Mungkin dikenalatan gampang ya Karena rumahnya kan masih ada Jepara kan masih ada Cuma rumah itu kan sudah diganti tegelnya Terus sudah dikonblok Gajetnya sudah diganti Nah kalau dikembalikan tahun 1800 Saya merusak situs Jadi mungkin-mungkin ya Saya akan membangun rumahnya Kartini Film-film biografi karya Hanung Bramantio Sebelumnya seringkali menuai kontroversi Salah satu karyanya yang banyak menuai pro dan kontra Dari berbagai pihak adalah film Soekarno Lalu apakah pengalaman tersebut Tidak membuat Hanung merasa khawatir Jika kelak film biografi terbarunya ini Akan menuai kontroversi serupa Pro dan kontra itu biasa Saya juga tidak menyangka Kalau film Soekarno jadi pro dan kontra Jadi Mau hati-hati kayak apa Kalau Kalau saya ya Simple aja Film itu lolosensor selesai Jadi yang membuat pro dan kontra Kan saya poti Kalau tidak dihadapi negara Majemuk kayak gini Gimana Jadi kita memang tidak bisa lepas Dari pro dan kontra Jadi kalau Kehati-hatian saya adalah Kehati-hatian kepada Bagaimana film ini Itu tidak kemudian Mengenceng jauh banget Ya kan Dari Apa namanya Dari Sejarah Tapi bahwa Ada dramatisasi di dalam film Itu hal yang biasa Lalu kira-kira Ya Kartini sudah bukan milik keluarga Jadi sebetulnya Menyerahkan semuanya kepada Pembuatnya Dan Mereka hanya berpesan Bahwa Ya Buatlah Kartini itu Sebagai seseorang yang memang Menginspirasi Gitu Jadi ya memang Ini hanya itu saja Tidak ada Tidak ada Tidak ada syarat-syarat itu Jadi betul-betul Murni Kita bisa melakukan Tafsir secara bebas Durasinya itu panjang Dalam dua jam Untuk merangkum 25 tahun Hidupannya Kartini itu Agak Repot Sebenarnya Tapi dalam dua jam Saya harus memilih Adegan-adegan mana Yang memang itu Inspirasi Jadi memang sangat Inspirasi Setelah saya pelucuri Memang sangat Inspirasi saya Untuk good people Yang penasaran dengan Film biografi terbaru Hanung ini Nantikan saja Perilisannya ya Nah Dari informasi terakhir Yang saya dapat Bahwa film ini sendiri Dalam waktu dekat Akan menjalani proses produksi Dan direncanakan Akan tayang Di akhir tahun 2015 ini Jadi kita tunggu saja Nanti ya Oke